Oke, kita sekarang melanjutkan pembahasan soal nomor 3 Jadi grafik hubungan suhu terhadap kalor yang diperoleh dari percobaan mengubah 1 kg air menjadi uap Maka diperoleh harga kalor uap tersebut adalah Nah, berarti disini yang diketahui masanya adalah mengubah 1 kg air menjadi uap Maka diperoleh kalor uap Nah, jadi yang diketahui itu adalah masa 1 kg Kemudian yang ditanya kalor uap U Oke, jadi U itu kan rumusnya adalah Nah, jadi kan yang ditanya itu adalah kalor uap Kalor uap itu berarti dia di bagian sini Dia tidak mengalami perubahan suhu ya Bagian disini berarti ki sama dengan m kali u Berarti jadinya ki sama dengan m kali u Yang ditanya kan u, berarti u sama dengan ki per m Ki-nya adalah 2.100 dikurang 600 per 1 kg Berarti jadinya ini adalah 1.500 Joule per kilo Jadi jawabannya adalah yang C ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!